103.8 Bravo Radio Ya, sejak kami mendapatkan amanah sebagai safety mission tentu yang langsung kami lakukan adalah berkoordinasi dengan para cabang melataga yang waktu itu berpotensi untuk mendapatkan tiket olisir setelah itu, kita berpengasih juga dengan saplah kelima dengan kesatuan yang ditunjuk secara langsung oleh pemerintah untuk melakukan pelatihan atau persiapan para atlet untuk mengikuti multi-event internasional ini dan pihak Kemenpora tentunya yang memberikan support yang terbesar pemerintah, KONI maupun KOI dan tentunya juga kedutaan besar Indonesia di Brazilia bukan di Brazil, bukan di Rio ya, tapi di Brazilia karena Indonesia tidak punya perwakilan di Rio sehingga kita berkoordinasi dengan Duk Besi Pak Toto Arinanto yang memberikan support yang luar biasa kepada kami dan bahkan selama olisir berlangsung, itu kedutaan aktivitasnya akan pindah dari Brazilia ke Rio ya di Indonesia untuk mendapatkan support yang maksimal kami bahkan dilepas secara langsung oleh Bapak Presiden Indonesia Bapak Jokowi Toto dengan kesempatan yang lalu dan mendapatkan amanah untuk mengharumkan nanobangsa di event tertinggi dalam kanca dunia ini di Jokowi Toto Arinanto persiapan-persiapan lain yang cukup spesial adalah tentang ketersediaan akomodasi maupun transportasi yang memang tidak mudah karena rata-rata sudah kulibuk tapi alhamdulillah semua sudah teratasi kita juga sempat mendapat tantangan dari stabilitas sosial politik, ekonomi, keuangan, keamanan, dan kesehatan semuanya lengkap ya kan, tantangan, semuanya ada di semuanya ini tantangan holistik namanya ini tantangan holistik ini lagi ada mulai virus Zika di sana itu satu terus kedua presidennya waktu itu persiapan di impic sebelumnya tujuh menteri, termasuk menteri olahraga yang mengundurkan diri terus setelah itu presidennya diganti ternyata katanya feigno-feigno belum jadi wah segala macam tantangan itu yang bikin ini jadi nggak Olimpiade ini sebetulnya kan gitu belum lagi hal-hal yang lain seperti ya cerita tentang kriminalitas yang terjadi di Brazil yang banyak lah itu mewarnai media-media di online kita itu kan kita mengikuti terus gitu di media-media di internasional tetapi kami berusaha untuk tetap fokus karena ya nawal itu kita, tujuan kita ke sana adalah untuk mengantarkan para atlet ini sehingga para atlet bisa aman dan nyaman ya mempersiapkan diri mereka dan juga melakukan aktivitas mereka dan tentunya nanti pada akhirnya akan berlomba bertanding dan menampilkan performa yang terbaik dan mempersembahkan pedali-pedali itu ya 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 nah kami berkoordinasi dengan Pak Dubes dan juga Pak Dubi yaitu atas pertahanan kita di Amerika Selatan ya dan kita mendapatkan feeding tentang informasi-informasi perkembangan keamanan yang ada di ibarat sini ya Alhamdulillah sejauh ini Jadi semuanya bisa berjalan dengan lancar, mudah-mudahan sampai dengan akhir dari perlombaan atau dari setiap event yang kita ikuti, itu tidak ada gangguan-gangguan yang mengkhawatirkan. Atletnya ada 28 orang, official itu terbagi atas official teknis maupun non-teknis, yang teknis itu seperti pelatih, manajer, itu ada 19 orang, terus setelah itu yang non-teknis itu, semaksud saya, asisten yang ada dua orang, ada dari perwakilan startup firma, ada dari perwakilan employee dua orang, sebaiklah ada mature dua orang, ada dokter dua orang, kurang lebih totalnya ada 19 orang, dan semua rombongan ini akan berangkat, sebagian akan ada di dalam bus matlit, karena kontingen akan terbagi dua, yaitu kontingen yang accredited atau non-accredited. Bedanya yang accredited itu adalah kontingen yang memiliki akreditasi, sehingga bisa tinggal di dalam bus matlit, dan ada juga yang non-accredited, nah untuk yang non-accredited ini sudah kita siapkan post-post seperti dokter yang non-accredited, kita siapkan post sangat dekat dari bus matlit, walking distance kira-kira nomin dari mus matit, walking dari venue, dan juga ada post-post dari rumah Indonesia, dimana dalam komplek ini akan ada penelitian besar, ada tim CDM, dan juga ada supporting dari Pak Ahri. Semua berpotensi. Semua berpotensi. Jadi gini, fair, karena sekali lagi, saya kan diberikan amanah ini, diberikan tanggung jawab untuk mengurus semua arnit dengan perlakuan yang sama. Jadi tidak ada yang mendapatkan prioritas, karena semua akan mendapatkan perlakuan yang sama, dan semuanya menjadi prioritas kita. dan mudah-mudahan ini bisa memaju mereka juga, sehingga mereka bisa lebih maksimal dalam melakukan pertandingan untuk pelombaan yang mereka itu. Tapi tentunya ada masyarakat Indonesia punya apa? Analisa atau prediksi tersendiri itu hal yang wajar. Punya favorit. Ya, kalau kami menikuti yang punya favorit. Ada yang memfavoritkan bulu tangkis, karena penggemar bulu tangkis sangat banyak di Indonesia. Ada yang mengembarkan angkat besi, karena angkat besi kita tahu, angkat besi ini luar biasa. Karena angkatannya itu, sekarang itu sudah lebih dari juara dunia. Terus panahan juga, yang baru saja menjadi juara dunia di Turki, di Antalya, kemarin itu memiliki peluang yang sangat besar. Dan cabang-cabang olahraga lain, ya Marilonda kita tahu, mendapatkan emas di ASEAN game, mendapatkan emas di SEAN game. Dan cukup handal lah, bisa diandalkan sebagai angkat terbaik di 4 jam. Dan juga dengan rowing, dan Memo. Ini Memo tingginya, tahu berapa? Tingginya berapa? Tingginya berapa? 2 meter 10. Waduh! Jadi kaget juga ada orang Indonesia yang tingginya 2 meter 10. Itu di pesawat ternyata tertutup. Ini saya pikir, kita sudah cukup tinggi. Perjalanan 30 jam lagi ya kan? Ya Alhamdulillah, Pak Presiden itu melalui Pak Menpora itu memberikan support yang luar biasa kepada para atlet ini. Sehingga atlet yang berangkat itu semuanya menggunakan bisnis kelas. Ini baru kali pertama saya pikir atlet bisa mendapatkan privilege, mendapatkan bisnis kelas. Karena mengingat juga perjalanan ke Brazil ini sangat panjang. Jadi 12 jam sampai di Belanda, sampai di Amsterdam. Setelah itu sambung lagi 12 jam sampai di Rio. Ditambah transit 5 jam. Lumayan, kalau lu mama banggunya kekecilan, takutnya sebelum tanding kakinya udah bengkok semua. Lututnya udah bengkok semua ya kan? Itu yang dikhawatirkan. Tinggi 2.11 kita aja bentuknya kan? Iya, iya betul. Ya tapi ya mudah-mudahan lah, artinya banyak layanan-layanan yang kita berikan untuk para atlet ini. Mudah-mudahan ini juga bisa semakin memacu mereka, mengumpah mereka. Sehingga mereka semua nanti akan semangat terus sampai di Rio 2016. Dan kita juga bahkan membuat yel-yel. Yang yel-yelnya bunyinya setiap kita bilang ke Indonesia bisa, jawabannya emas. Emas. Jadi, Indonesia bisa? Emas! Nah, itu lah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.